Halo, ketemu lagi dengan KDS UPVC kali ini kita akan mereview proyek UPVC pintu, jendela, UPVC semua di kotak sendiri yuk kameranya masuk ini ada pintu yang saya mau jelasin nih ini pintu utama, bahannya kayu kusennya pakai kusen UPVC ini bisa dilihat pintunya tinggi banget ya pintunya lebar dan tinggi sebelahnya ada kaca mati, sebelah sini nih kaca matinya, ini ada pintu, pintu kecil nih pintu kecil bisa dibuka kecil yuk kita ke dalam, kita bisa lihat untuk tipe-tipe yang lain ini pintunya saya tutup ya ini pintu kayu, kaca mati kita pakai joining disini jadi lebih kuat, lebih keker ya bisa dilihat pintunya sangat tinggi sekali dan tidak ada masalah di kusen UPVC kita, karena kenapa? karena keadaan UPVC, kusennya pakai besi dalamnya besinya mau nggak kotak dan bahannya nggak volume tebal besinya 1,4 mili jadi sangat kuat sekali, tidak ada masalah pintu sebesar ini yuk kita lihat yang lain oh ini kamar mandi nih, kamar mandi ya kamar mandi pintunya pakai P2JM ya ini ya kamar mandi sistem kuncinya pakai single lock lalu ada boven juga di atasnya, boven silang nanti bisa dilihat itu boven silang di atas ya boven silang maksudnya kacanya silang gitu ya modelnya ya nah ini pintu JM, pintu tipe JM bisa dilihat pintu sangat bagus sekali, sistem kuncinya pakai single locking nah sebelah sini juga sama nih ini pintu kayu, bahan kayu, kusennya pakai UPVC ya seperti pintu utama, tapi ini lebih kecil ya nah ini ada jendela, jendela swing modelnya ini swing pakai catchment catchment bukanya seperti ini ya sistem kuncinya seperti biasa, ada UPVC pakai sistem pengunci multi point locking jadi kuncinya ada banyak ini kuncinya ada satu, dua, ada dua titik ya karena sangat pendek, kita pakai dua titik aja sistem kuncinya ini pakai piang tengah, ini sangat kuat sekali ini pintu double swing nah seperti ini ini pintu double swing, sebelahnya pun ada pintu juga ini, nah sebelah sana nih, sebelah sana modelnya sama nih bisa dilihat ini modelnya sama ya double swing sama nih modelnya seperti ini nah ini cara bukanya bagaimana? cara bukanya, ya kita pakai sistem internal class bolt ya nah buka seperti ini nah masuk terbuka, sangat luas sekali tutupnya pun gampang, tinggal tarik ya, lalu handle-nya dibawahkan nah ini langsung kunci selesai yang sebelah sini ya tutup engkol ya karena pakai multi point locking ya jadi kalau sistem pintu UPVC pakai multi point locking nah cara kunci seperti apa? kalau cara kunci seperti ini, ini nggak bisa ngunci jadi ini harus dikatasin dulu nah engkol ke atas sampai mentok ya putar anak kuncinya udah langsung kunci selesai nah sebelah sini ada kamar nih kamar daun pintunya pakai kayu juga kusennya pakai UPVC yuk kamera masuk nah coba nyala lampunya ya oh lampunya mati nah ini ada jendela jendelanya modelnya triple swing jadi tiga daunnya swingnya buka seperti ini sistemnya casement nah mungkin bapak ibu bisa lihat posisi handle-nya ada di sini ini sepundak saya handle-nya nih nah sepundak saya nih posisi handle-nya kenapa kita bikin seperti ini? karena ini ada tembokan ya bawahnya kalau kita bikin di as handle-nya ini sangat tinggi sekali jadi agak susah dibuka tidak ergonomis posisi di sini sangat ergonomis jadi bukanya sangat gampang sekali ya nah seperti ini ya jadi posisinya sangat baik sekali mudah dijangkau seperti ini ya sangat mudah dijangkau ya ini sistem kuncinya sama standar KDSU PPC pakai multi-point locking nah bapak ibu bisa lihat ada jendela sebelah sana di sebelah sana tipenya swing eh sorry tipenya sliding sliding dua daun bisa dilihat posisi handle-nya handle-nya bisa dilihat ini sama dengan pintu swing triple swing yang tadi saya jelasin kita bisa bikin sama seperti ini ya karena kenapa sistem untuk buat lubang kuncinya kita semua pakai mesin kita tidak manual kalau manual itu pakai bor manual biasa ya ini pakai mesin jadi kalau pakai mesin sudah pasti sama jaraknya tidak akan berubah nah jarak ini dan ini sudah pasti sama tidak akan berubah tidak akan naik turun karena kita bikin pakai mesin jadi sangat presisi sekali ini bisa dibuka juga sistemnya kita kuncinya pakai multi-point locking kita lengkapi dengan list regal nah seperti ini ya itu namanya Gregorian bars jadi sangat manis sekali ya modelnya nah bapak ibu bisa lihat sebelah sana triple swing yang tadi ya mungkin bisa shoot dari sini bisa dilihat itu handle-nya semua rata bisa dilihat handle-nya rata posisi sejajar nih handle-nya sejajar semua tidak ada yang turun naik karena kenapa kd-sqvc bikin pakai mesin untuk lubang kuncinya lubang handle-nya semua pakai mesin jadi rata semuanya tidak ada turun naik tangkap presisi sekali nah ini ada pintu sliding nih sudah sini ini posisi kamar utama nah ini ada pintu sliding ini kamar mandi ya kaca kacanya PKC S nih kacanya PKC S ini PKC S nih ya itu sliding untuk komponisi kamar mandi tutupnya seperti ini langsung kunci nah selesai ya cara bukanya diengkol ke atas nah tidak tarik itu sangat gampang sekali sebelah sini kamar mandi yuk kamera sebelah sini nah ini ada pintu folding ya ini folding 1,2,3,4,5,6,7 daun ini folding ini sangat bagus sekali nah ini ada juga Pak Luffy ya Luffy Hakim ini manajer instalasi dari kd-sqvc yang bantu ngecek juga di proyek di Kediri ini ini foldingnya sebelah sini ada 3 daun sebelah sana ada 4 daun nah cara bukanya sangat ringan sekali sangat mudah sekali bukanya enteng sekali bukanya nggak berat padahal pintunya tinggi ya nah buka seperti ini jadi sangat luas sekali begitu dibuka ini pintunya dilengkapi dengan list regal jadi sangat manis sekali ini pintu udah dicek Vi udah cek semua ya coba tutup Vi nah enteng sekali lihat bisa dilihat tuh sangat ringan sekali pintunya tidak berat nah cara kuncinya tinggal tarik putar handlenya nah itu pakai interlock flashball ya selesai jadi tidak perlu pakai slot lagi atas bawah karena tidak praktis ya nah seperti ini ya cara kuncinya tarik putar handlenya nah pintu yang ini yang swingnya tutup tutup nah seperti biasa diengkol ke atas diengkol ke atas langsung putar anak kuncinya langsung kuncinya langsung kuncinya oh Vi pegap pakai mic dulu Vi bentar Vi kita mau jelasin masalah folding oke tolong dibuka Vi tiga foldingnya nah ini Bapak Ibu bisa lihat pintu foldingnya sangat ringan sekali dibukanya nah Bapak Ibu bisa lihat railnya nih coba kamera kesini ini rail-railnya sangat bagus sekali nih bisa dilihat ini railnya rata antara keramik dalam dan keramik luar ini railnya kita bikin rata nah bisa dilihat juga guider bawahnya nih coba geser lagi Vi nah bisa dilihat ya ini yang seperti ini ya jadi sangat ringan sekali oh iya Pak Luvi waktu itu kenapa ya bisa dibikin railnya seperti ini ya waktu itu ya karena sebelumnya sebelum pemasangan kita udah koordinasi dulu sama mandor untuk letak rel apa namanya folding sendiri jadi kita udah gak perlu coak lagi ya kan udah diatur sama mandor bagian lapangan jadi hasilnya maksimal gak perlu motong-motong gak ada cap potongan keramik iya jadi gak perlu coak-coak lagi ya jadi langsung pas begini ya jadi bagus banget ya jadi rapi banget ini jadi kesannya tampilnya jadi mewah banget coba geser lagi pintunya bisa dilihat ya ini sangat enteng sekali ringan sekali pintunya oke coba tutup yang ini nih coba tutupi itu sangat ringan sekali nah bisa dilihat ya kita balik lagi kita kunci lagi oke ya ini lap into folding dari kandensi pbc ya jadi detail tenisnya kira-kira seperti itu ya sebelah sini ada kamar juga nih nah ada kamar ini ada jendela swing double swing ya tapi bukan satu arah ini pake engsel sistemnya pake engsel tidak pake cashman pake engsel lalu dilengkapi dengan pake wing brake bawah sama atas jadi biar gak ngejeblak kesini ya nah sampai sini stop jendelanya nih jendelanya sampai sini stop jadi tidak kemari ya jadi sangat bagus sekali dilengkapi dengan sistem multi point locking jadi kalau ditutup ini langsung kunci sampai atas sampai atas sini ya dari bawah sampai atas langsung kunci semuanya nah ini bisa dilihat engselnya nih coba di shoot kamera di shoot aja nih sistem engselnya nih ini yang sistem engselnya bapak ibu bisa lihat ya seperti ini ya jadi engsel ini khusus upvc khusus untuk jendela upvc kita pake merk euro queen bisa dilihat tekukannya semua nah tekukannya seperti ini nih ya nah tekukannya ini ini mengikuti groove dari material ubbc nya di jendelanya pun sama bisa dilihatin ya mengikuti groove nya semuanya jadi memang kita pake engsel memang yang untuk ubbc bukan pake yang lain oke oh iya jendela ini kita lengkapi juga dengan drenaser ini drenaser ada disini bisa dilihat ada drenaser bisa di shoot nah fungsinya buat apa jika air masuk kesini disini ya sini basah ya air keluar langsung keluar airnya langsung keluar bagian depan bisa dilihat disini ini ada cover nya nah keluar sini jadi tidak bocor sama sekali bagian daunnya pun sama kita pun ada drenaser juga disini nanti kita kasih liat deh fungsinya putar handle nya langsung kunci sampai atas nah ini ada kamar mandi ini jadi hampir setiap kamar ada kamar mandi ya pintu nya sama pakai pintu tipe jm nah sebelah sana pun ada buven silang kalau pintu jm seperti ini cara tutupnya karena pakai single lock tutup ini handle nya tidak perlu ke atas tidak perlu diangkat ke atas tapi langsung kunci aja seperti ini ini udah langsung kunci ini seperti pintu biasa pintu kayu pada umumnya nah seperti ini ya tutup putar renak kuncinya udah langsung kunci nah seperti ini cara tutupnya cara kuncinya oke yuk kita ke bagian dapur disana ada pintu sliding sangat bagus sekali nah ini pintu sliding di posisi dapur ini sangat bagus sekali modelnya jadi sliding lalu kita pakai list regal di posisi sini sangat manis sekali modelnya buka tutupnya pun sangat ringan nah ringan sekali buka tutupnya sangat ringan sekali karena kita pakai roda yang heavy duty ya rodanya kita pakai dua roda disini lalu rodanya pun dapat mengangkut apa beban maksimum tuh 80 kilo per roda kita pakai dua jadi sangat aman sekali maka didorongnya sangat ringan sekali sangat ringan sekali jadi fungsinya buat apa biar ringan seperti ini fungsinya biar anak-anak kecil itu ya itu bisa dengan gampang buka pintu ini karena kalau berat anak kecil bukanya susah itu tidak aman sama sekali ya oke yuk masuk ke sini ke dapur saya jelaskan sedikit tentang pintu sliding ini nah ini bisa dilihat ini posisi dari dalam ini kuncinya ya nah ini kuncinya kita pakai ada 4 titik penguncian jadi begitu tutup seperti ini nah ini sangat aman sekali sangat rapat sekali jadinya ya nah ini sistem rel kita nih sebenarnya ini bahan UPVC kita modifikasi ya dari sistem pakai KDSVVC dimodifikasi jadi sangat rapi sekali bagian atasnya semua kita kasih cover bagian sini pun jadi sangat rapi sekali ya ini sangat ringan ringan banget nah ini ada jendela sliding sudah sini dua daun pakai sistem kuncinya pakai multi point locking nah seperti ini dan sini pun bisa dibuka ya sangat ringan sekali bukan sangat ringan sekali nah sebelah sini ada jendela sliding juga pakai sistem multi point locking juga nah seperti ini ini ada kaca adu manis nih jadi kaca ketemu kaca modelnya siku adu manis jadi sangat baik sekali sangat manis modelnya ini posisi dapurnya belum selesai belum selesai apa namanya tuh dibikin meja dapur ya jadi dari desain interiornya ini belum selesai belum finish jadi masih posisi begini tapi sudah kelihatan sangat manis sekali sangat baik sekali desainnya sekarang kita ke bagian service area pembantu coba lewat sini bisa gak ya ini sama nih pintunya kayu kau kusennya PVC ini ada kaca nako nih kaca nako orang bilang kan juga bisa pakai kaca nako ya kaca model jaman dulu ya ini bisa kok ada subvisi bikin bisa nah seperti ini ya ini kita bikin ada dua step atas bawah ini atas bagian kecilnya dibawah bagian agak besarnya jadi bisa buka atas doang seperti ini ya kunci bisa juga buka bagian bawahnya aja nah seperti ini ya atau bisa buka semuanya nah seperti ini ya nah ini ada pintu juga pintu GM lalu ini pintu keluar mandi juga itu pintu GM semua karena pintu GM ini sangat ekonomis harganya tapi kualitasnya sangat bagus karena kita pakai besinya tetap besi galvalum ya bukan galvanis galvalum jadi pintu sangat baik sekali yuk kita bagian depan dulu sebentar interview siap pak ini lagi jam istirahat bro jam istirahat jadi tukang-tukang lagi pada makan ini ada Pak Tri Trirah Harjo ini Project Manager KDS UPBC ini cek apa Jo? udah bisa ngecek kan? udah udah cek tadi semua nah cara kunci seperti itu ya sangat aman ya jadi rapet ya rapet banget ya ini posisi perumahan di Kediri di mana Jok? Chandra Kirana perumahan Chandra Kirana di Kota Kediri tepatnya di deket jembatan Sungai Berantas Parnol ini apa namanya salam kenal nih pak dari kita pak salam salam pak nah Bapak Ibu ini adalah Parnol Parnol ini adalah pemilik rumah ini yang terletak di Kediri Pak Parnol saya mau tanya pak Bapak waktu itu memilih produk dari kita dari KDS UPBC dari mana pak awalnya pak? awalnya sih saya dari YouTube ya sebenarnya kita lihatnya dari YouTube untuk cari prosen video UPBC cuman karena di Kediri ini belum ada jadi kita mau gak mau kan harus cari dari luar luar ke diri nah kebetulan dari YouTube itu kita bisa lihat hasilnya seperti apa kan oh iya iya ada video-video bapak beberapa video kan saya bisa lihat hasilnya seperti apa jadi kita tahu maksudnya oh kurang lebih seperti ini kualitasnya terus akan dicoba juga jadi kita tahunya dari situ sih kita makin yakinnya dari situ jadi semakin yakin oh berarti ini bisa dipercaya hmm pas kita lihat video dari kita ya pak tapi setelah bapak lihat video dengan hasil yang bapak apa dipasang di sini bapak cek itu sama gak pak sama sih pak jadi kurang lebih ya seperti yang bapak sampaikan di video yang saya alami juga sama jadi di sini juga seperti itu maksudnya kondisinya juga bagus teknisinya juga menjelaskan dengan detail ya pak cara pengunyahannya cara pengunciannya semuanya sih dijelaskan dengan baik oh iya baik-baik jadi barangnya yang dengan yang di YouTube video itu dengan aslinya tuh gak ada beda ya pak gak ada sama-sama oke baik bapak bapak ini saya suka desain rumah ini pak bagus banget pak ya bapak pake list-list regal seperti ini ya iya ini konsepnya dari mana pak ini pak ini pak sebenernya sih ini pak ini juga dari lihat-lihat dari video bapak juga sih sebenernya ada orang-orang yang udah pake sebelumnya kan kita lihat cocokin mana yang pas lah untuk rumah ini kira-kira seperti itu jadi di sini ada yang pake list regal ada juga yang gak pake bagian belakang sana enggak ya iya bagian saya sama kamar ini juga enggak ya gak pake ya tapi konsep bagus sih yang gak pake itu nanti mau saya kasih tralis pak jadikan kalau tralis campur list regal kan nanti jadi rame oh iya keramean betul-betul iya keramean nanti desainnya keramean kalau polos dikasih tralis kan masih gak rame masih enak ini sih bagus sih pak desainnya bagus sih bagus banget sih pak bapak nanti kalau ada komplain pak jadi kunci-kunci atau gimana bapak kabarin aja nanti kita kirim teknisi pak iya jangan khawatir bapak posisi jauh di kediri saya ini di Bogor pak iya itu apa tetap kita perbaikin kok pak iya mungkin khawatiran orang disitu kali ya pertama-tama karena jahanya jauh banget bener-bener takutnya pekerjaannya seperti apa pengiriman di jalan seperti apa bener-bener ya sempet kepikiran juga sih pak maksudnya kan itu kan jauh juga dari pabrik ke kediri kan jauh juga iya betul-betul pak masuk kaca kan takutnya ada masalah di pengiriman atau kena apa di jalan kan bener nanti kan repot siapa yang iya betul-betul tapi gak ada masalah ya pak gak ada sih kebetulan pengiriman juga gak ada masalah terus sampai sini dipasang juga barangnya juga gak ada masalah semua sih karena kita pengiriman kalau luar kota itu kita packing pak dipacking jadi biar rapi semua posisinya aman kaca pun jadi gak pecah sama sekali kadang kadang kalau kota di luar Jabodetabek pak untuk nyari kaca tebal 8mm itu agak susah ya kayak pintu ini kan pintu swing ini kan apa 8mm ya kalau folding ini kita pakai standar 6mm kaca ini itu kadang-kadang 8mm itu agak susah nyarinya masih belum ada pun harganya mahal sekali gitu mahal sekali maksudnya kita kita packing sedemikian rupa biar sampai lokasi itu gak gak pecah sama sekali kita sering kirim juga pak jadi bukan ke diri aja sampai Surabaya Mojokerto pak pernah juga ke Sorong pak sekarang lagi jalan ini di Pontianak sama Balikpapan pak luar pulau juga luar pulau juga iya betul pak mungkin kebanyakan seluruh Indonesia bisa ya pak bisa pak gak masalah jadi kalau ada komplain-komplain bapak kabarin aja kita biasa ada tim teknisi yang biasa siap keliling keluar kota untuk perbaikin semuanya gak ada masalah pak nah itu yang penting sih pak maksudnya jaminan dari bapak untuk sebagai supplier kan sehingga kita sebagai konsumen merasa aman kalau dari bapak ada masalah gak perlu takut karena takutnya di kota tertentu itu kan belum ada yang pakai bubisi kita mau cari teknisi juga gak tau mau cari kemana kan kalau bapak bisa kasih jaminan kepada konsumen kan pasti lebih bagus betul betul makanya kita kasih kurat garansi ke bapak kan untuk garansinya ya iya 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 oke baik Pak Arnold terima kasih pak sama-sama pak terima kasih banget atas kepercayaan pak untuk pakai produk dari kami pak iya sama-sama pak baik oke jadi karya CVVC untuk memproduksi suatu barang ya itu pasti melalui tahap riset dan QC yang baik jadi kita cek semuanya nah saya beserta tim teknisi semua ke diri ini sebenarnya untuk mengecek mengecek kondisi jendela pintunya sudah baik dan benar atau belum ya jadi kita ada pengecekan ya setelah selesai pasang semua nah kita kemari untuk mengirimkan juga kartu garansi karena kardai CVVC itu ada kartu garansinya loh nah jadi garansi 10 tahun untuk CVVC nya dan garansi 2 tahun untuk hardware nya itu tidak lisan tapi kita ada kartu garansinya ya nanti bapak ibu kalau beli pakai kardai CVVC kalau tidak terima kartu garansi bapak ibu bisa minta sama marketing tim marketing ya oke sekian dulu dari kardai CVVC untuk mereview rumah di kediri ini rumah bapak Arnold ya sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati